Ketemu lagi dengan Bang Oks, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, silahkan menonton. Nah Suci Yao Guang yang tiba, tetapi juga orang-orang kuat dari sekte Taishuan dan sekte Siayao pun tiba. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Meski begitu, situasinya akan sangat buruk. Tuan Suci dari keluarga Ji selaras dengan kehampaan. Kekosongan itu senyap seperti jalan raya, dan kehampaan itu sama kosongnya dengan langit. Suaranya sepertinya datang dari tempat keabadian yang tidak diketahui, halus dan rendah. Berkata, Raja Merak, sebelum kamu dan aku berpisah, aku menginginkan seseorang darimu. Yefen tahu tanpa berpikir bahwa guru suci dari keluarga Ji sedang membicarakannya. Benar saja, seseorang yang sekuat guru suci dari keluarga Ji secara pribadi memanggil namanya. Biksu lain pasti akan merasa terhormat disebutkan oleh orang sebesar itu. Namun, Yefen tidak lagi ingin menangis. Apakah kamu yakin benar-benar ingin aku menyerahkan anak ini? Kata Raja Merak penuh arti. Alami! Guru suci dari keluarga Ji melontarkan dua kata ini, yang seperti suara dewa. Jauh di angkasa, banyak biksu iblis tidak dapat berdiri kokoh dan hampir jatuh ke dalam debu. Raja Merak mencibir, menatap orang-orang di depan, dan berkata, jangan mengira keluarga Ji emu memiliki begitu banyak ahli sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Jika kamu membunuhnya, saya berani mengatakan akan ada masalah besar. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya semua orang di keluarga Ji yang terkejut, tetapi bahkan biksu lainnya juga terkejut. Menakutkan! Di kejauhan, salah satu anggota keluarga Ji tidak puas dan berteriak. Evan, kemarilah! Raja Merak melambai. Evan tidak punya pilihan selain bergegas kegautian dan mendatanginya, tidak tahu apa yang akan dia katakan. Pada saat ini, dia merasakan pikiran membunuh yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya, kebanyakan dari mereka adalah biksu dari keluarga Ji. Raja Merak tertawa keras dan berkata dengan kata-kata yang mencengangkan, Jika kamu membunuhnya, apa yang disebut, warisan, kamu mungkin tidak mungkin terjadi, kecuali ada raja dewa di keluarga Ji kamu yang tidak akan mati dan memanjat keluar dari sana. Kubur lagi, kalau tidak. Hei hei! Apakah ada orang seperti itu di dunia ini? Berani menantang keluarga Ji tidak ada yang percaya. Karena kekuatan besar seperti tanah suci cahaya dan keluarga Ji tidak dapat menjelaskan betapa tak terduganya mereka. Yafen, tunjukkan gerak kakimu. Raja Merak tersenyum di wajahnya yang lembut. Sekarang, Yafen secara alami tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia harus menggunakan spanduk itu sebagai kulit harimau. Pada saat ini, bayangan Sisa tertinggal di langit, dan dia melakukan gerakan kaki yang diajarkan oleh orang tua gila itu. Guru suci dari keluarga Ji tidak berkata apa-apa dan berdiri di sana dengan tenang tanpa ekspresi apapun. Holy Lord of Shocking Light diselimuti 108 lingkaran cahaya, seolah-olah banyak dunia muncul di sekelilingnya. Seperti raja dewa, dia dengan tenang bertanya, Anak muda, siapa yang mengajarimu langkah ini? Itu kakak laki-laki tua yang gila, jawab Yafen dengan tenang dan tenang. Mendengar kata-kata ini, Raja Maurya hampir terhuyung. Dia mengutuk dalam hatinya bahwa anak ini keterlaluan. Bahkan jika dia bertemu dengan orang tua gila, dia tetap harus dengan hormat memanggilnya, Senior. Holy Lord of Shocking Light diselimuti lingkaran cahaya dan tidak bisa melihat penampilan aslinya, tapi dari keheningannya yang lama, kita bisa menebak bahwa dia pasti tidak bisa berkata-kata. Guru suci dari keluarga Ji tidak bereaksi sama sekali, dan menyatu dengan kehampaan, seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya. Siapa orang tua gila yang kamu bicarakan? Tanya salah satu anggota keluarga Ji yang terkenal. Orang tua gila, yang lain mengatakan dia telah hidup selama 6.000 tahun. Yafen menjadi tenang sepenuhnya dan berkata, Kakak laki-lakiku sungguh menyedihkan, bingung, dan sering kehilangan dirinya sendiri. Pamanmu! Bahkan Raja Maurya sedikit terdiam. Bagaimana dia bisa membuat orang lain merasa malu ketika dia mengatakan dia adalah kakak laki-lakinya 6.000 tahun yang lalu. Kakaku sedih. Kakak tertuaku tidak akan pernah bisa melupakan masa lalu. Kakak tertuaku. Yafen berbicara pada dirinya sendiri, mengabaikan perasaan orang lain dan berbicara omong kosong. Akhirnya Raja Maurya tidak tahan lagi dan diam-diam mengirimkan pesan, Wah, apakah kamu masih kecanduan? Kamu sudah tua gila. Saya rasa banyak orang ingin mencekikmu sampai mati. Seorang anggota keluarga Ji yang terkenal tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya, berkata, Status seperti apa orang tua gila ini? Kamu sangat bodoh. Karena kamu tidak percaya, aku tidak bisa menahannya. Yafen merentangkan tangannya, lalu melangkah mundur dengan tenang dengan gerakan kaki yang misterius. Hal ini membuat orang semakin terdiam. Yafen jelas menggunakan tindakan praktis untuk membuktikan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan orang tua gila itu. Faktanya, banyak orang telah memahami bahwa Yafen pasti ada hubungannya dengan orang tua gila itu, tetapi meskipun mereka membunuh semua orang, mereka tetap tidak percaya bahwa orang tua gila itu adalah kakak tertuanya. Nak, jangan berpikir tidak ada yang salah. Lagipula orang tua gila itu sudah gila. Di hadapannya, tidak ada yang berani memprovokasi dia, tapi jika segera terjadi kekacauan, seseorang pasti akan membunuhmu. Raja Merak diam-diam mengirimkan pesan itu dan berkata, apakah keluarga Ji benar-benar tidak mengetahuinya sebelumnya? Mereka telah memburumu sebelumnya. Mereka pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Alasan mengapa mereka tidak menunjukkannya hanyalah untuk berpura-pura mereka tidak tahu. Hati Yafen sangat menakjubkan. Dia juga telah menebak ini. Situasinya saat ini masih berbahaya. Satu-satunya hal yang meyakinkannya adalah bahwa kedua guru suci itu mungkin tidak akan menyerangnya secara langsung. Kakak tua yang gila itu berkata bahwa dia akan datang kepadaku dalam waktu dekat. Milik pamanmu. Banyak orang ingin mengucapkan empat kata ini kepadanya. Pada saat ini, Yang Mulia Yaoguang dan keluarga Yang Mulia Ji sama sekali mengabaikannya, memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada, dan tidak lagi memandangnya. Guru suci dari keluarga Ji berteriak, Raja Merak, kamu memprovokasi keluarga Jiku, kamu akan dikutuk hari ini. Sekarang, saya hanya bisa mengandalkan kekuatan saya untuk berbicara. Dia dengan sederhana dan langsung menampar telapak tangannya ke dalam kehampaan, dan dengan, ledakan, yang keras, ruang yang diciptakan oleh orang bijak kuno tiba-tiba retak dan hampir berakhir sepenuhnya. Pada saat yang sama, Holy Lord Yaoguang melangkah maju dan berteriak, Raja Merak, kamu melarikan diri delapan ratus tahun yang lalu. Kamu bahkan tidak berpikir untuk pergi hari ini. Raja Merak tertawa dan berkata, Pada saat ini, orang-orang di belakang kedua tuan suci terus meledak dan berubah menjadi kabut darah. Mereka benar-benar terkejut dan mati oleh jejak Raja Merak. Hampir dalam sekejap mata, ratusan biksu hancur berkeping-keping dan tanpa disadari berubah menjadi bubuk, hanya menyisakan sedikit kabut darah yang melayang. Kelan iblis yang kuat menunjukkan kekuatan magisnya dan menaklukkan semua orang. Pada saat yang sama, Raja Naga Hijau melangkah maju dan, bersama dengan Raja Merak, menghadapi dua guru suci. Membunuh. Menangis untuk membunuh sentian, perang pun pecah. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi pertempuran berdarah. Raja Merak dan Raja Naga Hijau tidak melarikan diri. Mereka ingin memperjuangkan kesempatan bertahan hidup bagi para biksu iblis di sini. Yeven berbalik dan lari. Sekarang, saudara tua yang gila, itu tidak berfungsi lagi. Diperkirakan banyak orang ingin mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Satu-satunya hal yang baik adalah kedua guru suci itu tidak mengambil tindakan secara pribadi, membiarkannya menjauh dari area pusat dan tidak dikepung saat itu juga. Pemuda bermargaye, hentikan! Di belakangnya, ratusan orang mengejar Yeven, semuanya adalah anggota muda keluar gaji. Terakhir kali, Yeven memberanikan diri dan berteriak keras untuk menyuruh keluar gaji keluar. Sekarang berita tersebut telah menyebar ke seluruh wilayah selatan, dan dia telah lama menjadi musuh publik anak-anak kecil keluar gaji. Bagaimana kami bisa bertarung ketika ratusan orang mengejar kami? Satu orang bisa menguburnya hanya dengan meludah. Yeven bisa melarikan diri dan tidak mungkin mengalahkannya. Anak muda bernama Ye, jika kamu punya nyali, jangan lari. Itu milik kakekmu, jika kamu punya nyali, jangan mengejarnya. Yeven menjawab tanpa tersipu, dan bahkan lebih cepat. Pencuri muda Ye, berhenti di sini. Didiku akan memberimu seratus peluru dan aku akan tetap membunuhmu. Seorang murid perempuan dari keluarga Ji berteriak pelan. Jangan kejar aku. Kamu terlalu jelek. Aku terlalu malas untuk melawanmu. Yeven tidak lupa menggodanya beberapa kata saat dia melarikan diri. Beberapa murid perempuan di belakang sangat marah, tetapi mereka benar-benar tidak dapat mengejar Yeven. Pencuri kecil Ye, kamu adalah musuh publik generasi muda keluar gaji kita. Bahkan jika kamu pergi ke ujung dunia, aku akan membunuhmu. Kamu belum bangun, tapi kamu berbicara omong kosong. Ulanglah dan tidurlah. Selanjutnya, Yeven tidak berani berbicara lagi. Mereka yang berteriak semuanya adalah murid keluarga Ji yang tidak terlalu terlatih, dan dia menyingkirkan mereka, tidak kurang dari lusinannya. Ji Hui, kamu wanita tua sialan itu benar-benar masih hidup. Yeven terkejut saat mengetahui bahwa Ji Hui dan beberapa selebritas mengejarnya secara langsung. Wajah Ji Hui pucat, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia terus mengejarnya. Sekarang Raja Merak tidak maju, dia tidak percaya Yeven masih bisa melarikan diri. Semburan tawa halus terdengar, seperti manik-manik besar dan manik-manik kecil jatuh di atas piring batu giyok, jernih dan manis, dan suaranya sangat lembut, berkata, Yezi kecil, jangan lari, saudari akan membuatmu aman. Yeven berbalik dan menemukan seorang wanita jangkung, sangat seksi dengan bulan biru di atas kepalanya dan kaki batu giyok menginjak guntur dan kilat lima warna. Dia mengikutinya dengan tidak tergesa-gesa, tidak lebih lambat dari beberapa selebriti. Dia mengenakan gaun hijau, mempesona dan menawan, dengan kulit halus dan seputih salju. Matanya sebesar air dan menawan, dan bibir merahnya menggigit dengan gigi putih, menambahkan sedikit pesona. Siapa kamu? Ji Bi Wei Dia tersenyum manis, tanpa niat membunuh. Maaf, itu kamu? Yeven terkejut. Wanita seksi ini bahkan berani membunuh saudara perempuannya sendiri. Pada saat ini, Yeven menemukan bahwa Hua Yunfei juga mengejarnya, seperti awan tipis, melayang dari belakang, pakaian birunya menari, dan dia mulia. Pada saat yang sama, dia menemukan gadis suci cahaya gemetar. Dia seperti bunga terata yang mekar untuk pertama kalinya. Kulitnya sangat jernih dan tubuh giyoknya bersinar dengan awan bulan tertutup. Pakaian putihnya berkibar, seperti peri yang terbang turun dari istana bulan, menuju ke arahnya. Gemetar kecantikannya, kenapa kamu mengejarku? Gadis suci cahaya gemetar memiliki postur tubuh yang menakjubkan, matanya mengalir, dan dia tersenyum begitu manis sehingga semua bunga akan hilang cahayanya. Ikutlah denganku ke tanah suci dari Shocking Light. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu, bahkan keluarga Ji pun tidak. Juga tidak bisa. Keluarga Ji mengejar Yefen karena teknik kekosongan besar, tetapi orang suci pengguncang cahaya dan Hua Yunfei juga mengejarnya. Ini bukan pertanda baik. Segera, dia juga menemukan Liu Uyo, murid paling menonjol dari sekte Xiayao, dan mengikutinya seperti asap berkabut. Pada saat yang sama, dia melihat selusin sosok yang dikenalnya, semuanya adalah pahlawan muda yang dia lihat di tai suan terakhir kali. Selain itu, lebih banyak sosok asing muncul, mengejarnya dari kejauhan. Sekarang mereka dalam masalah besar. Keluarga Ji ingin memulihkan teknik kekosongan besar, tetapi kekuatan lain memiliki motif tersembunyi dan ingin mendapatkan bagiannya. Yefen merasa jalan di depannya tidak diketahui, hidup dan mati tidak dapat diprediksi, dan sulit untuk menyingkirkan orang-orang ini. Saudara Ye, ikutlah denganku. Di area ini sekarang, hanya aku, tanah suci cahaya, yang dapat melindungimu. Nyonya cahaya berbicara lagi, suaranya lembut dan halus, dengan sedikit pesona. Yefen benar-benar ingin menjadi gila, melemparkan dirinya ke tanah suci cahaya gemetar, mengumumkan teknik kekosongan besar, dan memicu konflik antara dua kekuatan besar, tetapi hal itu pasti akan menyebabkan dengat terbang ke dalam api. Dia sekarang berada dalam situasi kritis, dan semua orang menganggapnya sebagai daging biksu tang. Tepat ketika perhatiannya teralihkan, cahaya bersinar di bawah kaki gadis suci cahaya gemetar. Dia melangkah satu demi satu teratai emas, seperti pohon wilau tipis ditiup angin lembut, mengayunkan tubuh perinya, dan mengikutinya dalam sekejap. Yefen membuka matanya lebar-lebar dan mencoba yang terbaik, untuk meningkatkan kecepatannya. Orang suci ini, yang seperti ikan dan angsa, begitu ajaib hingga dia hampir melampauinya. Tawa lembut seperti suara alam datang, dan lengan giyok gadis suci cahaya gemetar terentang, dan jari-jarinya yang ramping seperti bawang air tampaknya memiliki kekuatan sihir yang aneh, menyapu punggung Yefen dari kejauhan. Meski terpisah ratusan meter, Yefen merasakan angin sepoi-sepoi yang harum, dan tangannya seolah hendak menyentuh punggungnya, seolah dia sudah merasakan kelembutan. Dia berkeringat dingin dan berteriak, santo cahaya berfluktuasi, berapa umurmu? Semua orang tercengang dan tidak tahu kenapa. Dewi Suci Yaoguang tampak sedikit terkejut, lalu terkekeh dan berkata, kepala kecil yang licin. Yefen melakukan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk mengalihkan perhatiannya dan menghindari bahaya sekarang. Tangan Giyok lembutnya dibuang, dan dia terus mempercepat. Pakaian birunya berkibar, dan Hua Yunfei juga menyusul dan berkata, saudara muda Ye, sebagai murid Zhuofeng, kita keluar dari tai suan bersama-sama. Kembalilah ke sekte bersamaku. Kabutnya berkabut, dan Liu Yu dari sekte Siayaon juga mengikuti, tetapi tidak pernah ketinggalan. Pencuri kecil Ye, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Wajah Ji Hui menjadi pucat saat dia terus menutup jarak dan mendekat dengan cepat. Tidak peduli siapa yang jatuh, itu tidak boleh jatuh ke tangan wanita tua ini. Jika tidak, Yefen akan sulit mati. Jika dia tidak merasakan siksaan dunia, dia mungkin tidak bisa menutupnya matanya. Hehehe, jangan lari, Yezi kecil, kakak tidak akan menyakitimu. Jibi Wei tersenyum manis, dan guntur dan kilat lima warna di bawah kaki gioknya terus bersinar, tiba-tiba menutup jarak yang jauh. Yefen merasa sangat kagum di dalam hatinya. Beberapa tuan muda yang dia kejar semuanya telah mencapai dunia rahasia ketiga, dan mereka tidak lebih buruk dari yang terkenal. Melihat ke belakang, kecuali beberapa selebritas dari keluarga Ji, mereka semua adalah pahlawan muda, Huayunfei, Liu Weo, Jibi Wei, Yao Guangxin. Saat ini, ada hampir 20 biksu yang mengejarnya, dan dia tidak dapat melarikan diri. Dia telah melihat setengah dari mereka sebelumnya, dan sisanya adalah orang asing. Yezi kecil, adikku ada di sini untuk menjagamu. Mata Jibi Wei berair, sosoknya seksi, dan lekuk tubuhnya bergerak, bulan hijau di atas kepalanya benar-benar terbang dan jatuh ke arah Yefen. Cantik, kita bisa berkomunikasi secara pribadi. Tidak baik melakukan ini di depan umum. Pada saat ini, Yefen menggigil, dan gerakan kakinya menjadi semakin aneh. Setiap langkah yang dia ambil, ada sajak yang mengalir di sekelilingnya maju, saya akhirnya menyingkirkan bulan biru. Hal ini diketahui oleh para biksu sepenuhnya karena adanya wilayah api di wilayah tersebut. Orang-orang tidak tahu mengapa alam api tidak pernah padam. Dari zaman kuno hingga sekarang, mereka tidak tahu sudah berapa lama ia terbakar. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di tanah, tidak ada magma di bawah tanah, dan tidak ada bahan pendukung pembakaran. Yang ada hanya nyala api. Entah kenapa lama-lama tidak padam, dan tidak bisa dipadamkan sama sekali. Di domain api, biksu biasa tidak akan berani mendekatinya, tetapi ketika biksu top menyempurnakan senjata, mereka pasti akan memilih tempat ini sebagai pilihan pertama mereka. Api di sini memiliki kekuatan misterius, yang dapat membantu, wadah, tersebut terbentuk dan membekas, tahu, dan, prinsip. Tentu saja, alam api bukanlah tempat yang damai. Tidak apa-apa bila damai di hari kerja. Namun jika apinya membubung dan menyapu langit, itu akan sangat berbahaya, dan bahkan yang kuat pun harus menghindarinya. Ada banyak catatan tentang tempat ini, dan buku sejarah tertua bahkan menyebutkan, yang abadi, dan menara yang sunyi. Namun hanya ada beberapa guratan yang sangat kabur dan kata-katanya tidak jelas. Yevhen sudah berada 3000 mil jauhnya dari pegunungan Kisya, dari tengah kerajaan Jin ke titik paling barat. Dia melihat api merah menyala di depannya. Ketika dia bergegas mendekat, dia menyadari bahwa ada medan api dengan radius 100 mil menghalangi bagian depan. Pencuri kecil Ye, tidak ada cara untuk pergi ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Kemana kamu bisa melarikan diri? Wajah jihui gelap seperti air, dengan niat membunuh di matanya tidak lagi bersemangat untuk mengejar ketinggalan. Yang lain juga berhenti, menghalangi ketiga sisi, mengelilinginya di depan wilayah api, menghentikan tubuh mereka dan tidak lagi bergerak maju. Ye Fen awalnya ingin melintasi langit dan bergegas langsung, tetapi melihat semua orang seperti ini, hatinya tergerak dan tidak bertindak gegabah. Wanita tua sialan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bukankah itu hanya nyala api? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Ye Fen berdiri di sana, memperhatikan reaksi pihak lain. Haruskah saya katakan Anda tidak mengetahui ketinggian dunia, atau haruskah saya katakan Anda bodoh? Melihat postur tubuhnya, Ye Fen langsung tahu bahwa tempat ini tidak ramah dan dia tidak bisa masuk tanpa izin. Saudara kuye, jangan ragu, ikutlah denganku, Yaoguang akan fokus melatihmu. Orang suci Yaoguang mengirim pesan secara diam-diam, menguraikan masa depan yang cerah dan mengikuti instruksi. Jihui melangkah maju secara langsung dan perlahan mendekat, diikuti oleh beberapa selebriti lainnya. Sekarang, mustahil memberi kesempatan pada Ye Fen. Di depan, nyala api menari-nari, suhunya sangat panas, menghanguskan bumi. Bagian luarnya hangus, banyak retakan di bumi. Ye Fen mengertakan gigi dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia perlahan mundur menuju wilayah api, jika tidak, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup sekarang. Ye Z kecil, kenapa kamu begitu kuat? Jihui tersenyum ringan, menginjak guntur dan kilat lima warna dengan kaki telanjang, dan mengikutinya dengan ringan. Sikat! Ye Fen bergegas ke wilayah api, panas terik menerpa wajahnya, dan api membakar di sekelilingnya. Dia menutupi tubuhnya dengan cahaya ilahi dan berlari dengan cepat, bersiap untuk keluar dari arah lain. Semuanya sia-sia. Jika kamu tidak mati hari ini, bagaimana kami bisa merasa nyaman? Jihui bergerak maju, tenggelam ke dalam lautan api, dan mengikutinya seperti hantu. Saat ini, lebih dari selusin orang mengejarnya. Yang lain ragu-ragu sejenak dan mengikuti beberapa selebriti dan bergegas masuk. Orang-orang yang mengejarnya dicegat oleh tiga pihak, hanya menyisakan satu cara untuk maju ke wilayah api. Dalam sekejap mata, Yevhen menyelam ke kedalaman tujuh atau delapan mil, dan warna nyala api berubah, dari merah menjadi biru muda, dan suhu menjadi lebih panas. Bahkan dengan kekuatan ilahi untuk melindungi tubuhnya, dia masih bisa merasakan panas yang menyengat. Biar ku beritahu, semuanya di belakangku, apakah kalian semua ingin menjadi barbecue? Jika kalian terus mengejarku seperti ini, bahkan jika kalian bisa melihatku berubah menjadi abu, kalian tidak bisa melarikan diri. Yezi kecil, kakak benar-benar tidak tega membuatmu terpanggang. Cepat kembali dan aku akan memberi jalan untukmu secara diam-diam. Aku tidak sekejam bibi jihui dan tidak akan membunuhmu secara diam-diam. Menyampaikan pesan, matanya menggoda. Setelah berlari beberapa mil, warna apinya berubah lagi, dari biru muda menjadi putih susu, seperti lotion yang mengalir, kabur, Yefen merasa mulutnya kering, dan jika dia terus seperti ini, dia akan benar-benar terpanggang. Ketika dia tiba di sini, medannya tidak lagi datar. Ada banyak batu besar dan hutan batu besar yang tersebar di mana-mana. Hal ini membuat pelariannya menjadi nyaman dan dia bisa menyembunyikan tubuhnya dari waktu ke waktu. Jangan melangkah lebih jauh. Wilayah api ini adalah tempat bagi orang-orang kuat untuk menyempurnakan senjata mereka. Semakin jauh kamu pergi, semakin berbahaya jadinya. Kemungkinan besar kamu akan terbakar menjadi abu. Yefen mengabaikannya dan terus berlari ke depan. Setelah berlari beberapa mil, nyala api warna keempat muncul. Cahaya hitam bersinar seperti api hantu, hitam menakutkan dan menyala tanpa suara. Begitu pula dengan hutan batu di depan yang semakin lebat. Anehnya, suhunya cukup untuk melelehkan bebatuan, namun hutan batu tersebut tidak terbakar. Begitu Yefen melangkah ke dalam api hitam, dia merasa kulitnya seperti terkoyak. Api dunia bawah semacam ini sangat menakutkan dan membuatnya berdebar-debar. Jika bukan karena tubuh fisik yang sangat kuat, saya khawatir saat ini akan sangat berbahaya. Di belakang, Jihui dan yang lainnya juga ragu-ragu. Liyo-Yo dan yang lainnya secara fisik tidak sekuat Yefen, tetapi mereka memiliki kekuatan ilah yang dalam dan sepenuhnya bersaing dengan kultivasi mereka sendiri. Sikat! Gadis suci cahaya gemetar bergegas ke dalam api dunia bawah. Tubuhnya sangat jernih, dengan titik-titik cemerlang. Dia mengambil satu langkah teratai emas pada suatu waktu. Saudara kuye, jangan keras kepala lagi. Sekarang kamu tidak punya jalan keluar. Ikutlah denganku. Vuolikt adalah satu-satunya pilihanmu. Tubuh Shaking Lightshin seperti batu giyok, dan gaun putihnya sangat mencolok dalam api hitam. Ada pesona yang mengalir di tubuh kristalnya. Dia terkekeh dan berkata, kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan para master senior harus mengerutkan kening ketika mereka sampai di sini. Alis? Bisakah putri suci Yaoguang menikah? Yefen menggoda, jika kamu bisa menjadi menantu Yaoguang, aku bisa pergi bersamamu. Jika kamu bisa mengalahkan Holy Lord, itu bukan tidak mungkin. Gadis suci Yaoguang terkekeh, tanpa tanda-tanda kemarahan. Dia memiliki penampilan seperti peri dan senyum menawan di wajah giyoknya, dan berkata, dengan fisikmu, apakah kamu masih takut tidak bisa bangkit? Yefen berlari di hutan batu, dan gadis cahaya suci menginjak teratai emas dan mengikuti dengan cepat, seperti angin musim semi bertiup, seperti goyangan pohon wilau tipis, sangat lembut, seperti peri menari di Aocci. Di belakang, semua orang ragu-ragu sejenak sebelum bergegas ke api hitam dan mengejar Yefen. Menurut catatan, ada sembilan tingkat api di sini, dan itu sudah sangat berbahaya di tingkat keempat. Mereka tidak mau terus mengambil risiko, tetapi mereka harus mengejarnya karena takut Yefen akan berhasil melarikan diri. Tepat di depan, api emas berkedip-kedip, dan Yefen merasa sedikit berbulu. Api hitam membuatnya merasa tak tertahankan. Jika dia memasuki api tingkat kelima, dia takut hangus sepenuhnya. Saya khawatir bahkan tubuh suci kuno tidak dapat mendukungnya. Seperti yang diharapkan, bahkan gadis suci dari cahaya berfluktuasi tidak menyentuh api emas, dengan hati-hati menghindarinya dan mengejar tepinya. Saudara ku Ye, kamu tidak punya kesempatan. Nyonya cahaya gemetar tersenyum manis, mengulurkan tangan rampingnya dan menyapukannya ke arahnya. Sin Shocking Light, aku akan melamar pernikahan di masa depan, silakan kembali. Ye Fan mengertakan gigi dan bergegas ke dalam api emas. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuh suci tidak dapat lagi menopangnya, dan kulitnya dalam bahaya pecah, seolah-olah akan terbakar, dan dia merasa akan berubah menjadi abu. Bahkan kekuatan ilahi tidak dapat menghentikannya, dan tubuh yang berharga tidak dapat bertahan. Ye Fan merasa ngeri. Dia segera mengeluarkan botol pemurnian batu giyok dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Mata air ilahi memasuki tubuhnya, dan perasaan mengerikan berubah menjadi abu akhirnya menghilang. Namun, dia masih dalam situasi kritis. Mata air ilahi terbatas dan tidak dapat bertahan lama. Tubuh fisiknya tidak dapat menopangnya. Cepat atau lambat, dia akan terbakar dan berubah menjadi abu. Di luar, semua orang tampak tidak percaya. Tanpa diduga, Ye Fan tidak meleleh dan bertahan. Setiap orang menggunakan kultivasi mereka yang mendalam untuk menghidupi diri mereka sendiri. Mereka telah melihat bahwa Mark sedang berjuang dengan tubuh fisiknya yang kuat, yang sungguh mengejutkan. Ji Hui dan orang-orang terkenal lainnya berkumpul dan membuat keputusan. Mereka melangkah maju sambil mencibir, dan bersama-sama mengorbankan daun giyok, menebas Ye Fan dengan api emas. Pada saat ini, Ye Fan sangat panas sehingga dia merasa seperti akan hancur berkeping-keping. Meskipun dia menghindarinya, daun yasper masih menembus kekosongan di sekitarnya. Ye Fan menghilang dengan gesekan dan menghilang ke ruang virtual. Holy Lady of Shocking Light menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, senjata yang diukir dengan teknik kekosongan besar. Lumayan. Ji Hui mengangguk dan berkata, sayang sekali kita hanya bisa bergerak maju ke satu arah, kalau tidak kita bisa menangkapnya. Anggota keluarga Ji yang terkenal lainnya mengelus janggutnya dan berkata, cukup baginya untuk melakukan perjalanan beberapa mil, dan dia akan jatuh ke dalam domain api tingkat enam. Jika kita masuk, kita akan menjadi abu, dan dia akan menjadi abu. Pasti mati. Domain api tingkat keenam disebut Ziki Dong Lai, tempat orang-orang penting menyempurnakan senjata mereka. Saya kira dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Ayo pergi, kita tidak bisa bertahan lama di api neraka hitam tingkat empat ini. Ji Hui keluar lebih dulu. Sayang sekali, sayang sekali. Yang lain menggelengkan kepala dan segera mundur. Menurutku dia tidak akan mati begitu saja. Nyonya suci cahaya gemetar, dengan ekspresi aneh di wajah cantiknya, tetap berada di luar api emas untuk waktu yang lama, dan kemudian mundur ketika dia tidak melihat ada gerakan yang datang. Dari dalam. Dia berkata, sayang sekali. Hua Yunfei juga menunggu dengan tenang sejenak, mendengarkan dengan seksama. Ada keheningan di wilayah api, lalu dia berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, alam keempat api neraka menjadi sunyi senyap. Ji Hui setira memberi perintah begitu dia tiba di luar domain api, bersiap untuk mengirim biksu keluarga Ji untuk menjaga tempat itu. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Dia bahkan ingin mengundang orang-orang besar di keluarga untuk terlibat lebih dalam ke dalam domain api tingkat ke-6 untuk diselidiki. Domain api tingkat ke-6 disebut Ziki Dong Lai. Nyala api di sini tidak terlihat seperti api yang ganas, melainkan seperti kabut umu yang mengalir dalam keadaan kabur. Daun Jasper adalah senjata terlarang yang menembus kehampaan dan mewujudkan teknik kekosongan besar yang lengkap. Ia bergerak melintasi ruang angkasa sejauh beberapa mil, melintasi area di mana api emas berada, dan akan langsung menembus api ungu. Saat Yevan melewati kehampaan, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia mengeluarkan jaring surgawi besar untuk melindungi tubuhnya, dan kemudian memegang botol pemurnian batu giyok, siap menuangkan air ke tubuhnya kapan saja. Tempat di mana orang hebat menyempurnakan senjatanya jelas bukan tempat di mana dia bisa bertahan hidup. Kekosongan terbuka, dan untuk pertama kalinya, hanya sedikit energi ungu yang mengalir masuk, tetapi Yevan masih merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak, dan pada saat yang sama dia menyadari bahwa energi induk dari segala sesuatu menjadi aktif. Energi ungu itu seperti pisau, mencoba membelah Yevan, yang mengejutkannya. Keluar! Yevan merasa cemas di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk mengedarkan energi ibu dari segala sesuatu. Dia ingin memobilisasinya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu jauh lebih aktif. Warna kuning tua mengalir dan akhirnya menyebar, namun hanya sedikit, menutupi permukaan tubuhnya dan tidak dapat sepenuhnya melindungi tubuhnya. Sesuatu yang buruk sedang terjadi? Yevan benar-benar mengubah warnanya dan mengaktifkan kekuatan sucinya di Great Skynet. Dia sepenuhnya menutupi dirinya di dalamnya, membangun sangkar yang menutupi dunia dan menjebak dirinya sendiri. Ledakan! Kekosongan benar-benar retak, dan daun geokristal hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu terbang, dan menghilang di depan mata Yevan. Ini adalah senjata terlarang. Senjata ini sangat kuat dan dapat menampilkan kekuatan yang luar biasa. Namun kelemahan fatalnya adalah senjata ini akan hancur setelah digunakan beberapa kali. Misalnya, ketika mereka berada di tanah terlarang kuno, ketiga tetua keluarga Ji, keluarga Jiang, dan tanah suci Yaoguang masing-masing memiliki senjata terlarang yang akan otomatis hancur setelah digunakan beberapa kali. Dan daun yasper ini tidak bisa dibandingkan dengan ketiganya. Setelah digunakan sekali, ia berubah menjadi bubuk. Kekosongan retak, dan Yevan jatuh ke dunia ungu. Tidak ada nyala api, hanya udara ungu yang mengalir, berkabut, tetapi suhunya sangat tinggi sehingga mengejutkan. Dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan sucinya dan memindahkannya ke Great Law Skynet. Kabel jaring itu memancarkan cahaya seperti bintang, membentuk tirai cahaya yang menghalangi api ungu untuk sementara. Namun, sebelum dia bisa bersuka cita, tirai cahaya tiba-tiba runtuh, dan energi ungu tampak seberat 1 juta. Tirai cahaya tidak dapat menghalanginya sama sekali, terbakar dengan hebat dan meleleh dengan cepat. Api macam apa ini? Itu benar-benar bisa membakar kekuatan suci. Yevan merasa ngeri. Jika Great Law Tyanet dihancurkan, dia benar-benar tidak punya pilihan. Meskipun energi induk dari segala sesuatu sangat aktif, energi tersebut tidak sepenuhnya tersebar dan tidak dapat melindunginya. Cih! Tirai tipis itu runtuh lagi, dan hampir menghilang sepenuhnya. Kabut ungu menekan, dan semburan panas yang mengerikan, yang membuat jantung orang berdebar ketakutan, samar-samar ditransmisikan masuk. Bahkan harta berharga dari tokoh terkenal keluarga Ji tidak dapat menghentikan api ungu. Disinilah orang-orang penting menyempurnakan senjata mereka, dan api yang mereka sukai secara alami jarang terjadi di dunia. Meskipun Dalwotiannet milik Ji Hui luar biasa, ia tidak dapat dibandingkan dengan harta karun dari perusahaan besar, dan tidak dapat memblokir api ungu sama sekali. Cih! Tirai cahaya runtuh sepenuhnya, dan kabut ungu menempel di jaring luotian besar. Jaring kristal tiba-tiba meredup, dan kemudian mengeluarkan bunyi klik. Ada retakan di jaring dalwotian dan akan dihancurkan oleh api ungu. Ye Fan merasa ngeri. Mata air ilahi bagian dalam dari botol pemurnian batu giyok mengalir keluar dan dituangkan ke dalam mulutnya cahaya dan bayangan dan bergegas kesatua. Ada energi ungu di mana-mana saat ini, dan dia bahkan tidak tahu sisi mana yang merupakan pinggiran dan sisi mana yang merupakan pusat domain api. Retakan! Dengan suara tajam terakhir, jaring luotian besar pecah inci demi inci dan terbakar habis. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Ye Fan, ia tidak dapat menahan nyala api ungu. Namun, meskipun ibu Ki yang meluap dari segala sesuatu sangat kecil, pada akhirnya ia memiliki efek tertentu. Itu mengalir di permukaan tubuhnya dengan cara yang kabur, memaksa kabut ungu tidak terlalu menempel di tubuhnya. Namun, meski begitu, dia tidak bisa menahannya. Rasanya seperti ada ribuan pisau tumpul yang perlahan memotong daging dan darahnya, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Tidak mungkin untuk memprediksi seberapa tinggi suhu Ziki yang telah dicapai. Sekarang, dari kejauhan, dia akan meledak. Energi ibu terkutuk dari segala sesuatu, mengapa belum mengalir? Ye Fan berteriak, berlari cepat, dan terus menuangkan mata air ilahi ke dalam mulutnya. Selama energi induk segala sesuatu tidak dapat menutupi seluruh permukaan tubuh, jika terus berlanjut pasti dia akan mati. Setelah bergegas keluar beberapa mil, Ye Fan hampir putus asa. Kabut lima warna menyelimuti di depannya, yang bahkan lebih menakutkan daripada udara ungu. Tubuh Ye Fan yang melampaui senjata ajaib saat ini berwarna merah darah dan akan terbakar, sejumlah kecil energi ibu dari segala sesuatu tidak dapat sepenuhnya mengisolasi panas yang mengerikan. Saat ini, dia tiba-tiba membeku. Botol pemurnian batu giyok di tangannya tidak sebagus dalwo Tianwang. Dia merasa cemas sekarang dan mengabaikan kelainan ini sama sekali. Anda harus tahu bahwa sejumlah kecil ibu segala sesuatu mengalir di permukaan tubuhnya, tetapi tidak menutupi botol pemurnian batu giyok dan tidak dapat memisahkannya dari api ungu. Kenapa tidak apa-apa? Ye Fan merasa daging dan darahnya hampir mengering. Dia merasa jika dia berlari beberapa langkah lagi, itu akan pecah berkeping-keping dengan, ledakan, dan kemudian berubah menjadi abu. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan botol pemurnian batu giyok dan memasukkannya ke dalamnya. Pertama dia melemparkan dirinya ke dalam perangkap, dan kemudian dia memasukkan dirinya ke dalam fas giyok murni. Ye Fan mengetahui bahwa dia telah melakukan hal yang keterlaluan dua kali berturut-turut. Benda apa di dalam botol giyok yang menghalangi energi ungu agar harta karun ini tidak rusak? Ye Fan masuk dan merasakan kesejukan, menjernihkan pikirannya yang drogi. Meskipun botol ini pada dasarnya rusak di tanah terlarang kuno, ruang internalnya masih sangat luas. Dan setidaknya bisa muat di dalam bukit setinggi 50 meter. Tidak banyak air yang tersisa di mata air ilahi yang mengapung ke samping. Di sudut lain terdapat beberapa perkakas yang berserakan, seperti makanan dan air, pelakat perunggu kuil dalaiin, lampu perunggu kuno, alufajrah, DLL. Setelah pencarian berulang kali, dia terkejut menemukan bahwa itu sebenarnya adalah benih bodhi. Ye Fan tahu secara mendalam bahwa itu adalah benda suci, tetapi dia memiliki prasangka bahwa itu hanya dapat membantu pencerahan, dan tidak membuat asosiasi lain, itu adalah benih, dan dia tidak pernah berpikir bahwa itu dapat menahan api ungu. Dia terkejut dan gembira karena semua yang dia dapatkan dari kuil lain agung setengah hancur, tetapi benih bodhi adalah yang paling misterius, utuh, dan sempurna di jalurnya. Ye Fan memegang benih bodhi dan diam-diam menggunakan kekuatan sucinya untuk keluar dari botol pemurnian batu giyok. Saat muncul di luar, energi ungu mundur dan dengan cepat berguling ke kedua sisi, membuka jalan menuju tanah suci dan langit cerah. Tentu saja. Dalam legenda Buddha, api apa yang paling kuat? Tentu saja, itu adalah api karma. Api yang dipadatkan oleh karma semua makhluk hidup dapat membakar Buddha menjadi abu dan menghancurkan para dewa di dunia. Semua dosa di dunia ditambahkan ke dalam tubuh, dan ketika mereka berkumpul, mereka menjadi api karma. Ketika sang Buddha mencapai pencerahan, beliau akhirnya menekankan kebaikan dan kasih sayang yang besar mencapai jalan dan hasil. Ketika dia tercerahkan, hal terpenting yang dia andalkan adalah pohon bodhi, yang memungkinkan dia mencapai pencerahan agung, melawan segala jenis karma, dan mencapai kesempurnaan. Tidak ada keraguan bahwa pohon suci bodhi, yang tidak takut dengan api karma dan membuka keilahiannya, adalah yang paling luar biasa. Tentu saja sulit untuk mendapatkan keabadian sejati di dunia ini. Mungkin kesempurnaan Buddha hanya mewakili suatu keadaan, bukan yang disebut kehidupan abadi. Dunia tidak tahu apakah sang Buddha itu abadi atau tidak. Bagaimanapun, guntur besar telah dihancurkan, dan bahkan pohon bodhi yang legendaris hanya menyisakan benih seperti itu. Bahkan api karma terkuat di dunia pun dapat diblokir, jadi tentu saja saya tidak takut dengan api ungu ini, Yevhen sangat bersemangat. Benih bodhi di tangannya membuatnya merasa lebih misterius dan luar biasa. Dalam radius 3 meter, api ungu tidak dapat menyerang, dan ada kedamaian. Yevhen menarik napas dalam-dalam. Memiliki benih suci di tubuhnya membuatnya merasa lebih nyaman. Yevhen menenangkan diri, meminum mata air suci, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat itu, tubuhnya hampir terbakar, dan dia menderita luka parah. Dia sangat ingin pergi dari sini. Baginya, ini mungkin tempat teraman di wilayah selatan saat ini. Semua kekuatan besar mencarinya. Jika dia keluar dan ditemukan, dia pasti akan mati. Yevhen tetap tidak bergerak, duduk bersilah selama 3 hari, dan meminum mata air suci sebelum akhirnya memperbaiki tubuhnya yang terluka dan kembali ke kondisi puncaknya. Tembakan besarnya sungguh menakutkan. Berapa banyak kekuatan tirani yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata di tempat seperti ini? Tanpa bodhisattva, dia tidak akan bisa bertahan di sini untuk sesaat. Diam-diam dia merasa ngeri karena orang-orang besar itu tidak dapat menemukan jawabannya. Selama hari-hari ini, dia dalam pelarian, dan dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Ada cukup makanan dan air di dalam botol giyok, sehingga dia bisa hidup mengasingkan diri di sini untuk waktu yang lama. Karena dia berencana untuk tinggal di sana secara permanen, Yevhen mulai menjelajahi domain api, energi ungu dari timur, untuk memahami semuanya di sini. Tempat ini sangat sepi, kabut ungu masih tersisa, tidak ada suara sama sekali, dan tidak ada pemandangan lain kecuali hutan batu bergerigi. Apa istimewanya batu-batu ini? Bahkan harta penting anggota keluarga ji yang terkenal pun hancur, tapi tetap aman dan sehat. Yevhen membelah batu dengan seluruh kekuatannya dan tidak menemukan kelainan, yang membuatnya bingung. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengklasifikasikannya sebagai paranormal domain api. Bahkan para petinggi memilih untuk menyempurnakan senjata mereka di sini. Mungkin saya bisa menggunakan energi ungu ini untuk membentuk tripod saya. Api sangat penting untuk memurnikan senjata. Dia menggunakan api jahat di bawah tanah untuk memurnikan tripod di gua tempat penatuahan membuat obat. Saat ini, api ungu di sini jauh lebih kuat daripada api jahat, dan pasti memiliki efek yang lebih luar biasa. Yevhen agak bersemangat. Bagaimanapun, energi ibu dari segala sesuatu telah menjadi sangat aktif di tempat ini, dan mungkin itu benar-benar dapat terbentuk. Setelah berkeliaran di sekitar area ini selama setengah jam, Yevhen melihat secara umum dan tidak melihat sesuatu yang istimewa. Selain beberapa abu humanoid, ia menemukan beberapa bahan yang dibuang selama proses pemurnian. Mereka yang meninggalkan jejak di sini, tidak perlu banyak berpikir, mereka semua adalah orang-orang penting. Semakin tinggi kualitas sumber api, semakin kuat senjatanya. Legenda mengatakan bahwa beberapa orang luar biasa di masa lalu akan menghabiskan separuh hidup mereka mengumpulkan esensi api untuk menyempurnakan senjata pamungkas. Yevhen merasa bahwa tempat ini mungkin menjadi peluang besar baginya. Kamu ingin mengusirku? Mungkin kamu bisa melakukannya untukku. Dia telah mengetahui bahwa ada sembilan jenis api di sini, lapis demi lapis, dan semakin banyak kamu masuk, energi api menjadi semakin menakutkan. Sekarang, ini baru lantai enam, dan banyak orang penting telah memilih untuk menyempurnakan senjata mereka di sini. Seberapa kuat api di lantai tujuh? Pemandangan seperti apa yang ada di lantai delapan benar-benar membuat orang memikirkannya. Adapun lantai sembilan, Yevhen merasa itu agak tidak terbayangkan. Ada banyak catatan tentang tempat ini, dan buku sejarah tertua bahkan menyebutkan yang abadi, dan menara yang sunyi. Namun hanya ada beberapa buratan yang sangat kabur dan kata-katanya tidak jelas. Yevhen tidak mengetahui hal ini. Jika dia mengetahuinya, dia akan lebih bersemangat dan terkejut. Dia memegang benih bodi dan berjalan menuju wilayah api tujuh lapis. Dia baru saja melihat samar-samar kabut lima warna, yang mengeluarkan fluktuasi mengerikan yang membuat orang berdebar-debar. Beberapa mil di depan, awan dan kabut lima warna di depan tampak kabur, sama sekali tidak seperti api, tetapi hampir seperti energi peri, terlihat sangat damai, tetapi membuat hati orang berdebar ketakutan. dan membuat jiwa mereka gemetar. Hanya berdiri di area tepi tanpa masuk, Yevhen merasakan sensasi terbakar. Ini akibat memegang benih bodi. Ekspresinya membeku, dan tanpa masuk lebih dalam, dia melihat beberapa abu humanoid dan beberapa artefak bekas. Beberapa orang penting memilih untuk memperbaiki senjata di lantai tujuh, tapi tampaknya sangat berbahaya. Beberapa orang tewas di dalam. Dia merasa sedikit kedinginan. Semua tembakan besar itu mati dan terluka. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kabut lima warna itu di luar imajinasi. Sebaiknya saya menggunakan bodhisattva untuk memurnikan kuali di tingkat ke-6. Jika bisa dibentuk, saya akan mempertimbangkan untuk memasuki tingkat ke-7 untuk pemurnian. Yevhen tidak ingin mengambil risiko sekarang. Dia pikir dia bisa meluangkan waktu. Jika dia berhasil di sini pada awalnya, dia dapat mencoba mengaktifkan energi api tingkat ke-7 atau bahkan ke-8 untuk meredam kualinya. Induk segala sesuatu memiliki sumber ki dan sumber api tertinggi. Kombinasi ini pasti dapat menempa kuali saya. Di alam api tingkat 6, kabut ungu berkabut dan kabur, disebut qidong lai ungu. Warna ini terlihat sangat berharga. Tidak mungkin memperkirakan seberapa panas energi apinya. Ia telah membakar beberapa sosok besar menjadi abu. Ini sangat berbahaya. Bahkan jika Yevhen memegang benih bodi, dia tidak berani menganggap entengnya. Yevhen memilih berulang kali, dan akhirnya berhenti di hutan batu. Suasananya relatif sepi dan kabut ungu tipis, membuatnya lebih cocok untuk tempat tinggal sementara. Dikelilingi bebatuan, ada yang terlihat seperti sapi yang sedang berjongkok, ada pula yang terlihat seperti rebung, dengan bentuk yang aneh. Bagaimana cara menggunakan api ungu untuk memurnikan senjata? Dia mengerutkan kening. Ini sungguh berbahaya. Tubuh fisik tidak dapat menahannya. Jika dimasukkan ke dalam tubuh, sulit untuk mengatakan hal buruk apa yang akan terjadi. Tetapi bagaimana cara meredam kuali tanpa memasukkan api ke dalam tubuh? Senjata itu harus dibuat di dalam tubuh agar bisa menyatu dengan tubuh. Tidak ada cara lain. Hanya dengan cara inilah kekuatan terkuat dapat diberikan. Coba saja sedikit. Dia duduk memegang benih bodi, dan dalam radius 3 meter, dia membentuk tanah suci tanpa bekas api ungu. Yevhen meletakkan benih itu di tanah, lalu datang ke tepi, dan dengan hati-hati mengaktifkan api ungu. Dia tidak berani mengambil lebih banyak, dan dia hanya merampas sedikit dengan kekuatan sucinya. Mendesis. Pada saat ini, energi ungu mulai berdetak, memicu kekuatan suci dan dengan cepat melelehkan sekelompok kecil. Yevhen kaget. Energi ungu ini begitu kuat bahkan bisa dihancurkan oleh kekuatan ilahi. Ketika energi ungu dipenjara di depan bodhisattva, ia berhenti berdetak, tidak lagi merusak kekuatan ilahi, dan menjadi tenang sepenuhnya. Api macam apa ini? Jejak energi ungu begitu kuat. Itu pasti dapat membelah harta spiritual dan menembus tubuh manusia. Sungguh mengejutkan, kata Yevhen pada dirinya sendiri kulit, dan dengan meluapnya gumpalan energi ibu dari segala sesuatu yang bersentuhan. Fluktuasi kecil datang, dan gumpalan hitam dan kuning tiba-tiba menjadi lebih aktif, perlahan mengalir di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, kabut ungu tampak tertarik, berjalan selaras dengannya, mengalir di atasnya. Benar saja, ada pertunjukan. Yevhen tampak senang. Saat ini, semuanya sedang dipersiapkan untuk wali. Hanya dengan benar-benar memahami energi ungu kita dapat memasukkannya ke dalam tubuh. Sambil memegang benih bodi di tangannya, dia memusatkan seluruh pikirannya dan membiarkan api ungu menyatu dengan energi ibu dari segala sesuatu. Seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup melintasi danau, menimbulkan riak, energi induk segala sesuatu mengirimkan fluktuasi yang aneh, seolah-olah menyerap kabut ungu. Yevhen tiba-tiba merasakan kehangatan, bukan sensasi terbakar, seperti air hangat yang mengalir di kulit, memberikan perasaan yang sangat nyaman. Dengan kesuksesan awal, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia menggunakan metode misterius yang tercatat dalam Tau Jing, untuk membiarkan energi ibu dari segala sesuatu mengalir di permukaan tubuh, dari jari kelenganya, ke tubuhnya, leher, dada, perut, dan paha. Dia mengamati dengan cermat bahwa setelah kabut ungu melebur menjadi energi induk segala sesuatu, kabut itu sangat tenang, tanpa gerakan apapun, dan tidak ada tanda-tanda akan menimbulkan kekacauan. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan ilahi dan menuangkannya ke dalam energi ibu dari segala sesuatu, memungkinkan mereka untuk menyatu bersama. Gumpalan energi keibuan ini mengalir di permukaan tubuhnya, seperti hangatnya angin musim semi, seperti pijatan lembut, membuatnya merasa sangat nyaman. Saat ini semuanya normal dan tidak ada bahaya. Setengah jam kemudian, Yevhen membuat sinar esensi hitam dan kuning ini meresap ke dalam tubuhnya. Tentu saja semuanya dilakukan dengan tertib. Biarkan saja masuk ke dalam daging dan darah di lengan terlebih dahulu. Dia harus sangat berhati-hati. Bagaimanapun, api umu semacam ini merupakan ancaman bagi orang-orang besar. Jika langsung dimasukkan ke dalam lunhai dan terjadi kecelakaan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Melewati daging dan darah, rasanya seperti esensi sedang berenang, dan ada jejak fluktuasi kehangatan. Masih belum ada kecelakaan, dan tidak ada kerusuhan saat gas ungu masuk ke dalam tubuh. Setelah upaya berulang kali, Yevhen menginduksi sinar energi ibu dari segala sesuatu untuk kembali ke lautan roda dan bergabung dengan sumber energi ibu. Energi ibu yang dekat dengan benang kabut ungu menjadi aktif, tetapi karena hanya ada sedikit energi ungu, tidak ada yang benar-benar berubah. Pada tahap awal, semuanya berjalan lancar dan tidak ada bahaya. Yevhen memutuskan untuk mulai menyerap lebih banyak api ungu. Dalam domain api, ki ungu dari timur, ibu ki dari segala sesuatu aktif dan lebih mudah dikendalikan. Kedua kalinya, Yevhen langsung mengaktifkan tiga sinar, menyerap energi ungu, dan kembali ke roda lautan. Setelah mencoba lagi dan lagi, Yevhen merasa bahayanya memang ada, tetapi bahaya itu bisa dikendalikan, dan dia harus bisa menggunakan energi ungu untuk memurnikan Kuali. Setengah hari kemudian, dia duduk di sana dengan tenang, menggunakan kekuatan sucinya untuk terus-menerus memasukkan energi ungu ke tanah suci ini, dan kemudian menyerapnya dengan energi ibu dari segala sesuatu. Sekarang, dia secara bertahap melepaskan tangan dan kakinya, menyerap lusinan helai kabut pada saat yang sama, dan mengalir kembali ke lautan kelahiran kembali bersama dengan Xuan Huang, berkumpul sedikit demi sedikit. Dua hari kemudian, di lautan penderitaan Yevhen, energi ibu dari segala sesuatu berubah warna menjadi ungu dan menjadi hangat. Namun, ini masih jauh dari cukup. Jika Anda ingin memurnikan Kuali, Anda harus membuat apinya kuat dan menyala. Pada hari ketiga, Yevhen meningkatkan intensitas api dan duduk dengan tenang di atas batu. Tubuhnya seperti patung, dengan bekas kabut ungu yang tertinggal, dan tubuhnya kabur. Di hari keempat, bola api sebesar telur ayam berdetak di cakranya. Kabut ungu terus berkumpul dan akhirnya berubah menjadi kembang api bisa merasakan gelombang panas. Sekarang, Yevhen tidak berani lagi menarik energi ungu. Energi api yang terkandung dalam kembang api melebihi ekspektasinya, seperti matahari ungu yang menyala. Ini saatnya. Dia mulai memperbaiki Kuali. Sambil memegang benih bodi di tangannya, dia duduk bersila di atas batu biru, hatinya damai, dan sebuah tripod kecil muncul dari lautan kesadaran, dengan tiga kaki dan dua telinga, sederhana dan alami. Inilah tripod di dalam hatinya, dan segala sesuatunya harus ditempa sesuai dengan itu hingga terbentuk, tanpa ada kesalahan atau kekurangan. Energi induk dari segala sesuatu melonjak dan mengelilingi api ungu. Dia menempanya dengan hatinya dan menempanya dengan Tuhan yang sangat terkonsentrasi, seperti busur yang ditarik sepenuhnya. Api ungu menyala, dan energi induk segala sesuatu menjadi kabur, memeluk api, terus berubah bentuk, dan berevolusi menjadi bentuk tripod. Suatu hari, dua hari, tujuh hari kemudian, terdengar suara nyaring, seolah-olah besi benar-benar dipukul, dan menyebar jauh. Dulu, tidak sulit baginya untuk melemparkan tripod. Itu bisa terbentuk dalam waktu setengah bulan hingga satu bulan. Namun, begitu balok tembaga hijau dilepas, akan langsung hancur dan sulit dirawat. Sekarang, sulit untuk membentuknya dengan energi api yang menakutkan. Ini seperti memoles besi suci yang paling keras di dunia. Besi itu telah ditempa dengan segala cara, tetapi baru saja berubah menjadi bola. Yefen tidak khawatir, begitulah seharusnya. Dulu tidak dianggap membuat kuali, itu hanya bisa dianggap mengumpulkan energi ibu. Sekarang, ditempa dengan sumber api terbaik, inilah senjata asli, dan tidak akan bisa dihancurkan setelah terbentuk. Pada hari ke-9, api ungu berangsur-angsur melemah, kemudian berkedip-kedip, terbakar, dan padam seluruhnya. Pada saat ini, energi induk segala sesuatu dimurnikan menjadi bentuk yang tidak beraturan, jauh dari pembentukan. Seperti yang diharapkan dari energi induk segala sesuatu, bahkan jika api ini padam, ia tidak akan bisa terbentuk. Anda harus tahu bahwa api ungu dapat membakar orang bertubuh besar sampai mati, dan dapat digunakan untuk membuat kuali, namun hanya mengubahnya menjadi bentuk baru, yang jauh dari memenuhi persyaratan. Yevhen berdiri, meregangkan ototnya, lalu makan, minum air, dan berkata pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apa yang terjadi di luar. Dia tidak langsung memurnikan kuali, tetapi berjalan keluar dengan membawa benih bodi, ingin keluar dan melihatnya. Setelah melewati beberapa lapisan alam api, akhirnya kami sampai di area api merah. Melalui kobaran api, kami bisa melihat para biksu berkeliaran di kejauhan. Yevhen mengintai dan menjelajah keluar dengan kesadaran spiritualnya yang kuat. Segala sesuatu di dekatnya tiba-tiba terekam dengan jelas dalam pikirannya. Setelah menunggu lama, saya mendengar seseorang berbicara. Sudah berhari-hari, kita bisa mundur. Membosankan sekali di sini. Lantai enam alam api adalah tempat orang hebat menyempurnakan senjatanya. Dia akan berubah menjadi abu dalam beberapa saat setelah masuk. Mengapa kita harus menunggu di sini? Itu benar-benar tidak perlu. Yevhen diam-diam mundur ke kedalaman alam api, tidak lagi memperhatikan orang-orang itu. Tidak ada yang lebih penting sekarang selain membentuk tripod. Dia sangat akrab dengan memasukkan api ungu ke dalam tubuhnya lagi. Hanya dalam setengah hari, dia telah mengumpulkan cukup banyak sumber api. Api ungu itu begitu panas sehingga ditampung oleh energi induk dari segala sesuatu. Kiang-kiang-kiang! Suara benturan besi terdengar lagi. Dia berkonsentrasi memusatkan energi dan jiwanya, mengendalikan energi ibunya, dan membiarkannya bertransformasi secara perlahan. Kali ini lebih cepat, tetapi dalam tiga hari, api ungu itu padam. Energi keibuan dari segala sesuatu sungguh tak terbayangkan. Yevhen merasa bahwa lebih banyak api ungu dapat dimasukkan ke dalam tubuh, jika tidak maka akan selalu menyerah di tengah jalan, dan saya benar-benar tidak tahu kapan tripod akan terbentuk. Pada akhirnya, dia terus menyalakan api, berkumpul menjadi bola cahaya yang menyilaukan di dalam tubuhnya, yang sebesar kepalan tangan. Energi induk dari segala sesuatu dapat menampungnya, dan energi lainnya akan meluap. Api ungu menyala, nyala api membumbung tinggi, dan suara nyaring keluar lagi. Yevhen merdamnya dengan hatinya dan menempanya dengan Tuhan. Engah! Tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Terlalu banyak api ungu yang berkumpul kali ini. Selama proses pengecoran kuali, api itu meluap dari energi induk segala sesuatu. Ini bukanlah gumpalan, juga bukan lusinan gumpalan, melainkan kumpulan kecil, sebesar kelengkeng, sekuat matahari, seperti inti sari matahari yang terkonsentrasi. Wajah Yevhen menjadi pucat saat itu. Dia bukanlah tetua tertinggi dari keluar gaji, dia bukanlah penguasa cahaya suci. Dia mampu memurnikan senjata di sini hanya karena dia memiliki benih bodi bergegas keluar. Ini akan menjadi bencana. Benar saja, setelah api ungu memisahkan diri dari energi induk segala sesuatu, tiba-tiba api itu menjadi ganas, seolah-olah ingin membakar sembilan langit dan mengubahnya menjadi abu. Ledakan! Tiba-tiba, lautan emas kepahitan bergulung dengan gelombang tak terbatas, menghalangi api ungu dan menutupi bagian dalamnya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi, api ungu itu tersapu oleh air laut keemasan, dan segera tenggelam, dan hampir padam. Ini. Yefen terkejut, dia tidak menyangka lautan penderitaannya yang unik akan memiliki kekuatan untuk menekan Zihuo. Dengan kilatan cahaya ungu, nyala api kembali mengalir ke energi induk segala sesuatu, dan akhirnya tidak padam. Hahaha. Yefen tertawa dan berdiri. Menggunakan energi ibu untuk menahan api hanyalah sebuah pilihan yang tidak berdaya. Sumber api harus digunakan untuk menampung energi ibu. Awalnya, dia masih khawatir pemurnian kuali dengan kecepatan ini akan terlalu lambat, tapi sekarang dia akhirnya punya solusinya. Yefen langsung berdiri dan datang ke tempat terpanas di wilayah api, Kidong Lai Ungu. Kabut di sana tebal, seperti cairan yang tidak larut. Ada beberapa abu humanoid di tanah. Jelas sekali, orang-orang besar juga menyukai tempat ini. Ketika dia tiba di sini, dia langsung menyerap sejumlah besar api ungu dan terus-menerus mengumpulkannya ke dalam lautan roda. Energi induk dari segala sesuatu telah terkandung sepenuhnya. Dia menekan api ungu dengan lautan emas penderitaan dan mencegahnya bocor. Api ungu menyala di lautan penderitaan, terus-menerus melemahkan esensi hitam dan kuning, dan suara nyaring tidak ada habisnya. Suatu hari, dua hari, Yefen tidak tahu berapa banyak energi api yang dia serap. Dia sepertinya menempa besi setiap hari, dan kabut ungu di area ini menipis. Hingga tiga bulan kemudian, suara nyaring akhirnya berhenti, dan Yefen tidak lagi menyerap api ungu tersebut. Pada saat ini, di atas lautan penderitaan, sebuah kuali kecil muncul. Sederhana dan alami, dengan dua telinga menghasilkan yin dan yang, tiga kaki menambatkan langit dan bumi, dan garis bulat menyerap kekacauan. Evolusi, tau, dan, prinsip, bergabung membentuk satu tubuh yang menampung segala sesuatu. Ada perasaan samar bahwa langit dan bumi adalah permulaan dan tau mengikuti alam. Kuali itu ditempat dengan energi ungu dan akhirnya terbentuk? Namun, Yefen tidak puas. Dia merasa ini hanyalah embryo kasar, dan dia ingin meredamnya dengan sumber api yang lebih kuat. Dia juga punya ide. Setelah menyempurnakan tripod, dia harus mengembangkan pola tau yang mendalam di dalamnya, sehingga bisa menjadi senjata yang paling ampuh. Saya belum pernah mempraktikan pola tau, tetapi saya memiliki ratusan karakter kuno, yang semuanya merupakan harta yang tak ternilai harganya. Ini benar-benar sebuah kuali kecil, tingginya hanya satu inci. Tidak ada cahaya yang menyilaukan atau fluktuasi kekuatan ilahi yang menakutkan, tetapi hanya alam dan atmosfer. Ya, memang tidak besar, atau bahkan sangat kecil, tapi memberikan perasaan agung kepada orang-orang. Itu tidak terlihat seperti senjata, tapi seperti gunung dan sungai, ladang bintang, dan dunia yang diatur oleh alam. Energi induk dari segala sesuatu sangat langka dan dapat disebut sebagai harta karun. Ini adalah benda suci untuk memonikan senjata dan sangat langka. Belum lagi, asal-usul, Ki, ibu segala sesuatu, hanya sekedar legenda namun tidak bisa dilihat, dan kini telah dilemparkan ke dalam tripod. Ye-Fen tidak bisa tenang di dalam hatinya, dia melihat kuali itu ke dalam, dan semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Kuning tua melambangkan langit dan bumi, dengan tiga kaki dan dua telinga, dan agaris besar bulat, yang menggabungkan tahu dan akal. Dia menggunakan sihir mistik untuk mengorbankan kuali tersebut, namun dia terkejut saat mengetahui bahwa kuali kecil itu seberat gunung dan sulit untuk diguncang. Ini, dia kaget banget, tripodnya seberat sungai atau gunung. Sederhana dan bersahaja, tergantung dengan tenang di udara, seperti batu di awal dunia, tidak bergerak. Sen! Ye-Fen berteriak pelan, ingin mengorbankannya di kejauhan. Kuali, yang tingginya kurang dari satu inci, bergetar di udara. Berbagai batu besar di sampingnya berubah menjadi bubuk tanpa suara, dan hutan batu di depannya lenyap sama sekali. Energi induk dari segala sesuatu, yang dimasukkan ke dalam kuali, sungguh menakutkan. Ye-Fen mengambil kembali kuali itu, merasa senang pada awalnya, dan kemudian mengerutkan kening. Kuali itu terlalu berat, dan sulit baginya untuk memindahkannya. Jika itu tidak ditempa di dalam tubuhnya dan terkait erat dengannya, berdasarkan pada kultivasi sejatinya, tidak mungkin dia bisa menggoyahkannya. Kuali ini sudah mulai terbentuk. Jika tahu dan akal saling terkait, kemungkinan besar suatu saat akan berubah menjadi senjata tertinggi. Ye-Fen tidak terburu-buru untuk bergerak menuju api awan berwarna-warni di tingkat ketujuh. Jika dia ingin meredam kuali, dia akan punya banyak waktu. Menjadi kuat adalah akar dari segalanya. Jika tidak, meskipun Anda memiliki kuali di tubuh Anda, Anda tidak akan bisa menggunakan lengan dan jari Anda dengan bebas. Sekarang, dia kuat secara fisik dan bertenaga, dan jika dia tenang dan berlatih keras, dia pasti akan mendapat terobosan dalam waktu singkat. Ye-Fen memilih hutan batu lagi, lalu membuka sebuah gua, duduk bersila di dalam dengan benih bodi di tangannya, dan mulai berlatih dalam diam. Terakhir kali, jauh di dalam pegunungan Kisya, di ruang Raja Merak, Ye-Fen telah mencapai sesuatu. Dia hanya perlu mengambil setengah langkah lagi untuk mencapai puncak jembatan ilahi. Oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke sisi lain di sini. Seiring waktu berlalu, Ye-Fen tetap tidak bergerak dan bermeditasi. Sebulan kemudian, dia akhirnya mencapai puncak Shen Kiao dan bersiap untuk menyempurnakan sumber seukuran kepalan tangan. Tetapi pada saat ini, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Matanya sangat kabur sehingga dia tidak dapat melihat apapun, seolah-olah dia tersesat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terkejut, mengira dia sedang direncanakan dan dimasukkan ke dalam jaring penjara. Namun, tidak ada niat membunuh, tidak ada fluktuasi kekuatan suci, dan lingkungan sekitar tenang. Dia mengulurkan kesadaran spiritualnya yang kuat dan melihat sekeliling. Yang mengejutkan adalah ketika kesadaran spiritualnya keluar, apa yang dia lihat masih berupa kabut-kabur, dan tidak ada yang lain. Kelima inderaku, indera spiritualku mengapa kabur? Apa yang menyakitiku? Ye-Fen dengan cepat menjadi tenang, berpikir dalam diam, dan kemudian sambil berpikir, berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah? Dia memikirkan sebuah kemungkinan, situasi kultifasi yang telah dia abaikan. Ada bahaya tersesat di alam Shenqiao. Kitab suci tau hanya menyebutkannya secara terbatas dan tidak menjelaskannya lebih lanjut. Selama ini, ketika dia bermeditasi pada sutra tau, dia fokus pada dharma batin dan tidak memperhatikan kata-kata yang tidak relevan ini. Tanpa diduga, dia menemukannya hari ini. Misteri tubuh manusia tidak ada habisnya. Jika seorang dikhu tidak ingin terjebak dalam lautan penderitaan dan ingin menggali rahasia lain dari tubuh manusia, ia harus memperkuat lautan penderitaan. Hanya dengan mengembangkan pembuluh darah surgawi melintasi lautan penderitaan dan menuju ke pantai seberang barulah dasar untuk menyingkirkan kesulitan ini. Ini adalah alam jembatan ilahi, tingkat yang sangat kritis. Namun, ketika urat-urat langit tumbuh dan melintasi kehampaan, kemanakah urat-urat itu meluas hingga mencapai pantai seberang? Beberapa orang tidak mampu menembus ilusi sepanjang hidup mereka dan terjebak di ujung jembatan ilahi ini, tidak mampu menyeberangi lautan penderitaan. Ini adalah bencana tersesat. Bahkan dalam kasus yang paling parah sekalipun, panca indera akan hilang, kesadaran spiritual akan hilang, dan orang tersebut akan menjadi orang yang bodoh dan tidak berguna, yang merupakan hal yang paling menakutkan. Ketika kebanyakan orang terhubung ke pembuluh darah surgawi, mereka akan menghadapi kabut yang menghalangi jalan mereka, dan mereka tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ini tidak serius. Dan latihan Yevhen berjalan lancar hingga saat ini. Bisa dikatakan tidak ada liku-liku. Baru pada saat inilah serangan itu benar-benar terjadi. Menyeberangi laut adalah pantai seberang. Ujian hidup dan mati ada di hadapannya. Dia harus melaluinya. Tidak ada yang disebut jalan keluar, jika tidak, panca indera seperti pendengaran dan penglihatan akan hilang, dia akan benar-benar tersesat. Yevhen mengesampingkan sumbernya dan meletakkan benih bodi di pelukannya. Dia ingin menghadapinya dengan sungguh-sungguh dan tidak membiarkan dirinya bergantung. Bikhu yang kuat harus melalui tingkat ini sendiri, dan mereka harus mengalaminya secara pribadi, jika tidak, latihan mereka selanjutnya akan dibayangi dan kesadaran spiritual mereka tidak lagi tajam. Ini adalah proses meminta hati, bukan mengandalkan hal-hal eksternal. Dalam arti tertentu, meskipun musibah tersesat merupakan semacam kesusahan, namun jika Anda berhasil melewatinya, tubuh dan pikiran Anda akan dibaptis, dan intuisi naluriah Anda akan terbuka dan menunjuk ke sumbernya. Yevhen memejamkan mata dan tetap tidak bergerak, setenang fosil. Baru setengah bulan kemudian dia berbisik, aku tidak akan tersesat. Pada saat ini, di matanya, kabut menyelimuti segala arah. Dia sepertinya terjebak dalam sangkar, pikirannya terbenam dalam roda, dan dia hanya bisa melihat sebagian dari pembuluh darah surgawi, dan dia tidak melakukannya. Tahu kemana harus pergi. Bencana tersesat, yang dikenal sebagai ujian hidup dan mati, bukanlah suatu kebohongan. Banyak orang berbakat yang menyebutkan ujian ini dengan tegas ketika mengingat kembali masa lalu. Yevhen benar-benar dalam bahaya. Kelima inderanya menjadi semakin mati rasa, dan perasaan spiritualnya hampir menghilang. Seluruh tubuhnya sepertinya tersegel, tidak dapat mendengar atau melihat. Dia seperti orang tuli atau orang buta. Tanyakan pada diriku sendiri, di mana sisi lainnya. Yevhen tidak takut atau panik, dan merasa sangat tenang. Dia memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang telah dia pelajari, dan mencoba melihat ke dalam kabut, mencoba menembusnya. Pantai seberang, pantai seberang, adakah pantai seberang ketika saya kembali? Dia terus bertanya pada dirinya sendiri, jalan budidaya berliku dan panjang. Bagaimana kita bisa kembali? Bagaimana kita bisa kembali? Kita harus pindah maju dengan berani. Kabut masih tertutup rapat, dan kelima inderanya menjadi semakin mati rasa. Dia merasa akan kehilangan semua indera spiritualnya. Ini adalah bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia mungkin berhenti di situ dan menjadi cacat. Menurut catatan, semakin besar potensinya, semakin sulit lepas dari musibah tersesat. Saya tidak putus asa dan harusnya berbahagia. Yevhen tetap tenang, tidak panik, melainkan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih kuat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, dan dia masih belum keluar dari kabut. Waktu berlalu dengan lambat, dan selama dua bulan penuh, Yevhen mengalami bencana kehilangan. Ketika panca inderanya benar-benar hilang, dia tidak dapat mendeteksi apapun. Pantai seberang, pantai seberang, bukan pantai seberang. Mengapa mencarinya? Kemanapun saya pergi, pantai itu ada di sana. Di mana saya berdiri, itu adalah pantai seberang, kata Yevhen dengan tenang. Gemuruh. Awan dan kabut melonjak, dan dengan cepat menghilang. Langit dan bumi cerah, dan segala sesuatu terlihat di depan mata kita. Dalam sekejap, kabut menghilang, dan panca inderanya pulih kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya, dengan ketajaman yang tak tertandingi menyelimuti dirinya, seolah-olah dia sedang menjalani baptisan. Dia lulus ujian hidup dan mati, dan bertahan dari bencana tersesat. Nalurinya, dibaptis, dan kesadaran spiritualnya melesat seperti kuda telah marah. Yevhen membenamkan pikirannya ke lautan roda. Pada saat ini, urat surgawi menjadi semakin kuat, jernih, seperti sinar ungu keemasan di laut, mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Dia naik ke jembatan ilahi dan berjalan langsung, seperti yang dia katakan, kemanapun dia pergi, selalu ada sisi lain, dan dia menyeberangi lautan. Pembuluh darah surgawi cerah. Dia melintasi lautan penderitaan dan sampai pada akhir. Ini adalah tanah murni dengan awan berkabut. Jauh di langit, samar-samar dia melihat istana Tau yang besar. Awan putih menghalangi pandangan, dan istana Dao menghilang dan tidak bisa lagi ditangkap. Yevhen tidak merasa kasihan. Dia baru saja mendarat di sisi lain dan gagal mencapai kesempurnaan dari istana Dao. Istana Tau yang legendaris berhubungan dengan area dada tubuh manusia, di mana terdapat lima dewa. Saat berlatih di alam rahasia ini, segala macam hal aneh akan terjadi. Keabadian dewa biji-bijian disebut Shuan Ni, dan gerbang Shuan Ni adalah akar langit dan bumi. Lima dewa mengandung lima elemen, dan lima ki adalah murni dan halus, mereka terhubung dengan langit dan bumi, mereka berkesinambungan dan dapat memperoleh kekuatan Tau. Setelah mencapai alam pantai seberang, dia merasakan perubahannya sendiri. Energi dan semangatnya tersublimasi, kekuatannya melonjak, dan lautan penderitaan terbuka hingga seukuran telapak tangan, berkilau dan sangat terang. Dia merasa seolah-olah satu telapak tangan bisa menghancurkan langit dan satu tendangan bisa menghancurkan bumi. Ini adalah ilusi aneh setelah menjadi lebih kuat. Dia tidak bergerak, tetapi memegang sumber seukuran kepalan tangan di tangannya dan mulai memperbaikinya secara perlahan. Tanpa diduga, dia mencapai kondisi Jokchen di sisi lain dan mengalami transformasi seperti keluar dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Sumber seukuran kepalan tangan itu murni dan tanpa cacat, bersinar, dan mengandung energi agung yang tak terbayangkan. Yefen memurnikannya hampir sepanjang hari dan akhirnya menyerap semuanya. Kemudian, dia terdiam selama 10 hari sebelum akhirnya bangun sepenuhnya dan menyelesaikan latihan ini. Ini adalah. Pada saat ini, Yefen terkejut ketika dia melihat ke dalam lunhai. Lautan kepahitan keemasan dipenuhi ombak, dan dia merasa ada sesuatu yang lebih, tepat di permukaan laut, penuh vitalitas dan tanaman hijau muncul. Apa itu? Yefen tercengang. Ada tanaman aneh yang tumbuh di lautan emas, menjulang seperti teratai hijau, dikelilingi kabut yang kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat terkejut dan tidak tahu mengapa perubahan ini terjadi. Dan ketika dia secara tidak sengaja mengangkat kepalanya, dia kembali terpana. Langit di atas roda dan laut tidak lagi berkabut dan kosong, melainkan biru, seperti langit biru. Yefen sangat terkejut. Setelah mendarat di sisi lain, serangkaian perubahan terjadi. Langit. Kingian, apakah penampakan anehku akan segera muncul? Dia tidak bisa tenang, lalu berkata pada dirinya sendiri, tidak, ini hanyalah evolusi awal dari roda dan laut, bukan. Dianggap penampilan yang aneh. Langit di atas adalah langit yang hijau, dalam dan jauh. Yefen tidak bisa melihat apapun dan tidak bisa menebak. Di lautan penderitaan, teratai hijau mandiri dan penuh vitalitas, seolah telah melahirkan dunia yang hidup. Di sekelilingnya, kabut kacau masih tersisa, misterius dan kabur. Pada saat ini, Yefen menjadi tenang, hatinya kosong, dan dia mengamati dengan cermat. Ia baru saja menerobos air dan hanya menghasilkan tiga helai daun berwarna hijau. Ia mempunyai sifat alami Tau, seolah-olah mengartikan permulaan langit dan bumi, Tau melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga. Melahirkan segala sesuatu. Ada sesuatu yang bercampur menjadi satu, lahir di langit dan bumi, nenek moyang segala sesuatu, nenek moyang kaisar siang. Yefen memikirkan kalimat-kalimat ini dalam buku-buku kuno. Teratai hijau ini menyatu dengan roda dan laut, memiliki pesona yang aneh, seperti jurang bumi yang tak terduga, jernih dan sunyi, dan seolah bertahan selamanya. Yefen melintasi lautan penderitaan dan mendarat di sisi lain. Lautan roda awalnya berevolusi, yang misterius dan misterius serta sulit dijelaskan dengan jelas. Kuali, yang tingginya kurang dari satu inci, melayang naik turun di bawah langit dan di atas teratai hijau, menjadi semakin megah. Hati Yefen tergerak. Dia sudah menjadi biksu di belahan dunia lain, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sikat! Tripod muncul di luar tubuh, diam dan tergantung di depannya. Masih merasakan tekanan gunung, tapi kali ini bisa diaktifkan. Ledakan! Tripod tersebut tidak memiliki kecemerlangan apapun yang membumbung ke langit, dan terbang langsung tidak jauh. Ketika menyentuh sebuah batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter, langit dipenuhi abu, dan batu tersebut secara diam-diam musnah. Itu berguncang sedikit, begitu pula hutan batunya. Batuan di sekitarnya semuanya hancur dan berubah menjadi debu. Namun, tubuh Yevhen juga bergetar. Tripod itu belum mendapatkan pola tau, tapi itu sudah seperti jurang maut. Itu sekuat fisiknya, tetapi sepertiga dari kekuatannya telah terkuras habis. Dengan kata lain, dia hanya bisa menggunakannya tiga kali saat ini. Kuali ini sangat kuat, tapi tidak bisa diperintahkan, yang membuatnya senang dan cemberut di saat yang bersamaan. Yevhen mendesaknya lagi, dan tripodnya diperbesar hingga setinggi 1 meter. Ini adalah batas yang bisa dia kendalikan. Kuali tersebut menggantung di langit, seperti jurang maut, seolah mampu menelan langit. Di depan hutan batu, bebatuan besar seperti sapi tergeletak dan rebung hijau telah dikumpulkan dan ditenggelamkan ke dalam kuali. Yevhen mengambil kembali tripodnya dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat tumpukan batu. Dengan sedikit kejutan, semua yang ada di dalamnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Balik perlahan, fly ash-nya hilang, bagian dalamnya bersih dan bersih seperti baru. Meskipun kekuatan sucinya hampir habis, dia sangat puas. Tidak ada ombak, tidak ada cahaya ilahi, tripod menghilang tanpa suara dan kembali ke lautan rodanya. Sekarang tripod telah selesai dibangun dan mencapai sisi lain, kepercayaan dirinya meningkat. Dia telah berlatih di sini selama lebih dari beberapa bulan. Dia ingin tahu seperti apa situasi di luar. Aku ingin tahu apakah anggota keluarga Ji telah pergi. Setelah Yevhen mendapatkan kembali kekuatannya, dia keluar. Di luar wilayah kebakaran, permukaan bumi kering dan retak, dan bumi yang hangus sangat luas. Sejauh mata memandang, itu adalah tanah tandus. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan anak-anak dari keluarga Ji sudah pergi. Tidak apa-apa. Mereka mengira aku sudah musnah. Lalu aku akan memberi mereka kejutan. Yevhen kembali ke alam api, bersiap untuk mengaktifkan api awan warna-warni di tingkat ketujuh untuk meredam kualinya dan membuatnya lebih kental. Api awan warna-warni lebih panas daripada gas ungu. Begitu mereka mendekat, sebelum mereka masuk, terjadi semburan panas yang menyengat. Hal ini membuat Yevhen merasa takjub. Ini adalah hasil dari memegang benih bodi di tangannya tanpa benih ini, dia mungkin tidak bisa mendekat. Bisakah aku mengendalikan api yang begitu kuat? Dia merasa tidak yakin. Dia dengan hati-hati menyerap jejak kabut warna-warni, dan tiba-tiba terdengar suara kicau, membakar kekuatan sucinya. Yevhen tersentak. Nyala api semacam ini begitu kuat sehingga bisa membakar orang-orang besar hidup-hidup. Dalam beberapa hari berikutnya, dia terus berusaha, ingin melanjutkan dengan aman tanpa bertindak gegabah. Tiba-tiba, dia mendengar suara-suara aneh, datang dari luar. Jika bukan karena kesadaran spiritualnya yang kuat, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Apakah ada seseorang di sini? Yevhen menyelinap pergi dan berjalan keluar. Di domain api tingkat keempat, api dunia bawah hitam menari. Seorang pria parubaya duduk tak bergerak di atas batu besar, ada menara kuno setinggi setengah manusia, naik dan turun. Nyala api yang berkilauan terus berkumpul menuju menara, menyebabkannya mengeluarkan suara nyaring, dan menara kuno itu perlahan berubah bentuk. Mengapa dia menyempurnakan senjata di luar tubuhnya dan tidak terlalu memperhatikan senjatanya? Mengapa dia datang ke wilayah api lagi? Saat ini, ekspresinya berubah. Dia sudah tidak asing lagi dengan menara itu, dia pernah melihatnya sebelumnya. Pagoda kuno berlantai lima ini berwarna putih keperakan, meski agak mengkilat, namun memiliki bekas usia sehingga memberikan kesan kuno. Mayi parubaya Yefen tiba-tiba teringat sekelompok orang yang mengejarnya dan Ji Zi Wei. Di antara mereka, seorang biksu parubaya yang mengenakan kain karung dan memegang pagoda kuno berlantai lima di tangannya hampir membunuhnya. Pada saat ini, pria ini mengenakan pakaian hitam dan duduk bersila dengan tenang, tetapi menara perak di atas kepalanya terus-menerus berubah bentuk. Pagoda kuno berlantai lima adalah senjata ampuh, tapi dia sebenarnya ingin membubarkannya. Ketika seberkas energi hitam dan kuning keluar dari menara, Yefen semakin yakin bahwa dia pasti seorang pria berbaju linen. Meskipun dia tidak melihat penampilannya hari itu, menara ini jelas tidak salah lagi. Dia takut keluarga Ji akan menemukan petunjuk dan ingin menghapus jejak terakhir. Yefen sangat ingin mengetahui asal-muasal orang ini, namun musuh rahasianya benar-benar membuatnya gelisah. Yefen mengamati dengan cermat dan benar-benar merasa bahwa pria ini agak membosankan, duduk bersila seperti sepotong kayu. Aku akan menjatuhkannya dan mencari tahu semuanya. Dia berpikir sejenak dan merasa bahwa orang ini sangat kuat dan pasti melampaui dirinya di alam. Setidaknya dia adalah seorang biksu di alam istana Dao. Itu harus benar-benar mudah. Kalau tidak, jika aku tidak bisa membunuhnya dan aku terekspos, itu akan menjadi bencana besar. Yefen diam-diam kembali ke alam api tingkat 6, mengorbankan kualinya, dan membiarkannya menyerap sejumlah besar api ungu seperti ikan paus yang menghisap sapi. Setengah jam kemudian, dia kembali ke area api neraka tingkat keempat dan menunggu dengan tenang. Dua jam kemudian, pria berbaju hitam sepenuhnya mengubah menara perak, membentuknya kembali, dan perlahan berevolusi menjadi lonceng perak. Pada saat kritis terakhir, ketika lonceng perak akan segera terbentuk, Yefen akhirnya mengambil tindakan. Pada saat ini, pria berbaju hitam sangat terkonsentrasi, dan pikirannya benar-benar tenggelam dalam lonceng perak, menjalani penempaan terakhir. Kuali itu, tanpa suara, didorong ke depan, berputar dengan keras, dan sejumlah besar api ungu turun dari langit dan menutupi bumi, menyala terang. Pada suhu ini, bahkan tembakan besar pun bisa terbakar sampai mati, apalagi biksu dari alam lain. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa pria ini sangat berhati-hati, dan dia benar-benar mengukir tanda dao di sekelilingnya, dan cahayanya melonjak untuk memblokir api ungu. Bahkan harta karun mingsu tidak dapat menahan api ungu dan akan hancur setiap incinya. Bahkan jika ada pola dao di sini, mereka tidak dapat menghentikannya. Satu-satunya efeknya adalah mengulur waktu untuk orang ini sebagai hantu dan bergerak ke samping. Ci. Ye-Fen sudah bersiap, Jin-Shu sudah menunggu lama, dan baru bertemu dengannya setelah mempersembahkan korbannya. Engah! Ada kilatan darah, dan pria berbaju hitam itu menderita luka parah. Tubuhnya tiba-tiba membeku, dan di saat yang sama, api ungu berjatuhan. Tidak peduli seberapa cepat dia, dia masih tersentuh. Separuh tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan separuh kiri tubuhnya langsung berubah menjadi abu. Berdengung Langit sedikit bergetar, dan kuali setinggi 1 meter.